Intro Ya teman-teman, saat ini kita berada di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Nengkot Pasir Apa kabarnya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat Amin Oke teman-teman, saat ini saya kembali mengajak teman-teman untuk berkeliling di tanah pasir Tepatnya di daerah perkotaan tanah pasir teman-teman Nah kalau kita lihat ya bahwa tanah pasir saat ini memang ada beberapa tempat yang sedang dilakukan pembenahan ya teman-teman Seperti pasar Senaken ya Kemudian jembatan penyeberangan menuju ke desa Sungai Duak Selain itu juga ada taman siring kandilo ya Dan juga di sebelahnya taman siring kandilo Nah yang di belakang kita sekarang ini adalah pasar ya teman-teman Pasar Senaken yang ada di kota tanah pasir Nah coba nanti kita lihat secara perlahan ya teman-teman Kira-kira sejauh mana ya sekarang ini apakah sudah mulai terlihat ya bentuk-bentuk yang sudah dipenahi Ya daripada penasaran mari kita simak saja videonya dan selamat dinaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi di channel Nengkuat Pasir Istiqabartaka apa kabarnya Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat amin Oh ya teman-teman saat ini kembali kami mengajak kalian semua untuk melihat perkembangan tanah pasir ya teman-teman Sebagai salah satu daerah penyangga IKN Nusantara Perlu diketahui bahwa saat ini tanah pasir banyak melakukan pembenahan teman-teman Terutama di daerah perkotaan Nah yang pertama kami mengajak kalian semua untuk melihat kondisi saat ini Pasar penyembolum yang ada di tanah pasir Atau sering dikenal dengan sebutan pasar senaken Nah kalau kita lihat dengan kondisi sebelumnya Dan di video kita sebelumnya memang sudah banyak perubahan ya teman-teman Saat ini kita bisa melihat sudah berdiri bangunan-bangunan Yang ada di pasar penyembolum ini Di video kita sebelumnya memang masih lahan kosong ya Namun sudah dilakukan pemagaran menggunakan seng Namun saat ini memang sudah terlihat ya teman-teman Kondisinya sudah dilakukan pembangunan ya Kita bisa melihat secara langsung Tepatnya yang berwarna oranye ya Bata-bata bangunan Atau bangun-bangunan pasar ya teman-teman Bata-bata bangunan Bata-bata bangunan selamat menikmati selanjutnya kami mencoba untuk mengajak kalian semua untuk melihat perkembangan penataan taman siring kandilo yang ada di tanah pasir kita coba untuk beralih ke situ ya teman-teman dari pasar senaken atau pasar penyobolum nah teman-teman saat ini juga lumayan banyak ya para pengendara lain yang lalu lalang karena memang pengambilan video ini tepat pada sore hari teman-teman dan kita ambil pada bulan oktober ya kurang lebih pertengahan oktober dari pasar senaken tadi atau pasar penyobolum tadi sebenarnya tidak terlalu jauh ya teman-teman untuk sampai ke taman siring kandilo kita tinggal berjalan saja lurus nanti kita akan menemukan taman siring kandilo yang sedang dilakukan penataan selamat menikmati nah teman-teman kita saat ini sudah sampai di taman siring kandilo dan siring kandilo ya yang sedang dilakukan penataan dan bagian dalam juga sudah dilakukan pembersihan dan untuk depannya juga masih kondisi dipagar ya teman-teman menggunakan seng berwarna coklat nah coba kita melihat secara langsung ya teman-teman saat ini terutama kondisi di bulan oktober nah kita bisa lihat ya teman-teman kondisi saat ini sudah kelihatan ya perubahannya dengan video kita sebelumnya ya dan kalau kita lihat juga pohon-pohon yang ada di taman ini juga sudah dibersihkan ya teman-teman tinggal satu pohon lagi ini yang ada di depan kita dan yang lainnya juga sudah dibersihkan nah kalau kita lihat memang dari desain dan konsepnya memang nanti ke depan tetap menggunakan pohon ya hanya saja memang pohonnya lebih tertata gitu tempatnya nah coba kita lihat dari arah yang berlawanan ya teman-teman memang sudah dilakukan pembersihan ini teman-teman tapi bagian depan masih tetap ada seng ya selain pepohonan tadi memang yang nampak perubahannya yaitu seperti jalur yang berwarna putih ini teman-teman baik di sebelah kanan dan sebelah kiri ini ya teman-teman bisa melihat secara langsung sudah terlihat jalur pejalan kaki ya atau mungkin tempat bersantai nah sudah nampak jelas teman-teman terutama yang dari arah jembatan teman-teman dari arah jembatan penyeberangan menuju ke sungai Tuak ya nah selanjutnya kita coba untuk melihat perubahan dari pekerjaan rehabilitasi jembatan ya teman-teman jembatan penyeberangan nah saat ini teman-teman bisa melihat bahwa paku bumis sudah ditancapkan dan banyak juga kayu gelam-gelam ya teman-teman sudah dipasang nah ini kondisinya kalau kita lihat dari atas teman-teman dan para pekerjaan juga memang masih tetap mengerjakan ya teman-teman kita berdoa saja teman-teman mudah-mudahan pekerjaan jembatan ini berjalan dengan lancar karena memang jembatan ini merupakan akses yang sangat dibutuhkan tentunya oleh warga masyarakat terutama untuk melakukan penyeberangan ya teman-teman ke beberapa desa yang ada di seberang kota tanah pasir nah teman-teman juga bisa lihat ya bahwa yang dikerjakan dia memang tepatnya di bagian depan ya teman-teman dari arah kota tanah pasir jadi memang saat ini pengendara roda 4 atau mobil memang tidak bisa melintasi jembatan ini untuk sementara waktu karena masih dalam proses rehabilitasi ya teman-teman hanya saja bisa dilakukan oleh pengendara roda 2 atau sepeda motor nah di bagian depan taman siring kandilo atau di seberang sungai kandilo kita bisa melihat juga teman-teman ini ada pekerjaan yang kelilingnya juga sudah dilakukan pemagaran menggunakan seng ya dan ada juga eksepator yang sedang bekerja di depan ini teman-teman nah teman-teman yang tadi kita bilang baru yang bagian sini ya teman-teman di seberangnya jembatan atau seberangnya sungai kandilo kalau yang sebelah sana tadi kan ada perawatan taman siring kandilo nah di seberang sini juga ada sedang dikerjakan ya teman-teman cuma kita belum bisa sampaikan pembuatan apa cuma nanti kita sambil lihat-lihat kira-kira di papan proyeknya untuk membuat apa ya teman-teman biar lebih jelas lagi coba kita sambil lihat ke bawah nah teman-teman kondisi bagian depan atau di seberang taman siring kandilo saat ini juga sedang dilakukan pekerjaan ya teman-teman hanya saja memang kita belum tahu terkait pekerjaan ini untuk pembuatan apa tapi nanti kita coba untuk update terus teman-teman mudah-mudahan nanti bisa memberikan informasi terkait pembuatan apa yang ada di bagian depan ini nah di bagian depan ini kita juga bisa melihat ya teman-teman ada aktivitas alat berat dan juga beberapa mobil ya yang melakukan pembuangan tanah uruk ya tepatnya di bagian yang dipagar ini teman-teman selain itu juga ada beberapa titik tadi yang sudah dilakukan pemancangan menggunakan kayu gelam teman-teman nah kurang lebih posisinya itu tepat di bagian depan taman siring kandilo teman-teman atau di sampingnya sungai penyebrangan menuju ke desa sungai tuak nah teman-teman bisa melihat secara langsung ya dari video udara kita saat ini tepat di seberang teman-teman nah di bagian sebelah sini itu dilakukan penataan taman siring kandilo sedangkan di bagian ujung jembatan tepatnya di bagian arah kanan atau arah kota juga dilakukan pembenahan teman-teman nah tepatnya di bagian kanan sini teman-teman nah teman-teman mungkin itu dulu video dari kami mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati